Awal tahun 2016, Amir Han menghebohkan jagad tinju dunia setelah ia menantang juara WBC dan dering kelas menengah, Saul Canelo Alvarez. Keputusan Han tersebut dianggap terlalu berani ketika itu, karena petinju asal Inggris keturunan Pakistan tersebut, sebelumnya belum pernah bertarung di atas divisi kelas welter, apalagi performanya di kelas welter tidak terlalu spesial, dan ia hanya mampu memenangkan juara WBC silver kelas welter. Belum lagi, Han dikenal memiliki dagu yang rapuh, sehingga dikhawatirkan akan berakhir KO di tangan Canelo. Namun ambisi Han untuk memecahkan rekor Sugar Ray Leonard, yang naik dua divisi dan langsung meraih gelar juara membuat Han tetap ngotot pada keputusannya untuk bertarung menghadapi Canelo. Dan setelah keduanya bertarung pada tanggal 7 Mei tahun 2016, apa yang menjadi kekhawatiran publik tersebut terbukti benar, dimana meski sempat mampu menyulitkan Canelo di ronde-ronde awal, Han akhirnya tumbang secara mengenaskan di awal ronde ke-6.